Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bukti bahwa dia betul-betul sembuh adalah dia bisa bangun dan melayani. Kata melayani di sini itu dari kata Yunaninya adalah diakonia. Diakonia itu harfiahnya melayani meja. Artinya siapkan makan. Nah di sini ibu mertua Petrus bangun dan mempersiapkan meja. Siap makan. Bahwa dia habis demam langsung bangun siap makan itu menunjukkan dia betul-betul sehat. Dalam fakta ini saya bukan mau menyoroti apa yang Yesus lakukan. Yang saya ingin soroti adalah penyembuhan itu sendiri terjadi secara sempurna. Dapat dikatakan bahwa penyembuhan yang terjadi pada ibu mertua Petrus ini kesembuhan yang sifatnya supranatural. Atau bahasa modernnya adalah kesembuhannya adalah kesembuhan ilahi. Dan karena itu apa yang terjadi pada ibu mertua Petrus di mana dia betul-betul disembuhkan. Kita harus menarik pelajaran penting terkait dengan kesembuhan ilahi. Yang namanya kesembuhan ilahi itu harus terjadi secara sempurna. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena saat ini banyak orang mengaku menyembuhkan. Bikin KKR kesembuhan ilahi. Melakukan penyembuhan-penyembuhan ilahi. Atau ada orang yang mengaku didoakan oleh pendeta-pendeta tertentu dan sembuh. Masalahnya kesembuhannya tidak sempurna. Itu banyak terjadi. Berarti banyak orang yang mengaku menyembuhkan atau disembuhkan. Tapi anehnya kesembuhan yang terjadi tidak sempurna. Bahkan kambu lagi. Semua itu jelas berbeda dengan kesembuhan yang Yesus lakukan. Dan dari semua kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Yesus juga para rasul. Kita harusnya bisa melihat ciri kesembuhan ilahi yang sejati. Itu seperti apa? Perhatikan tulisan pendeta Budi Asali. Dalam kitab suci semua kesembuhan ilahi terjadi seperti itu. Tidak ada orang lumpuh yang setelah mengalami kesembuhan ilahi. Lalu bisa berjalan tapi pincak. Tidak ada orang buta yang setelah mengalami kesembuhan ilahi. Lalu bisa melihat tapi harus menggunakan kacamata minus 15. Tidak ada orang tuli yang setelah mengalami kesembuhan lalu bisa mendengar. Tapi harus pakai hearing aids. Alat bantu mendengar. Tetapi lihatlah kesembuhan-kesembuhan ilahi zaman sekarang ini. Bukan main banyaknya orang yang sembuh setengah-setengah. Tapi mengaku telah mengalami kesembuhan ilahi. Ini jelas bukan kesembuhan ilahi. Dalam kitab suci tidak pernah ada orang setelah mengalami kesembuhan ilahi lalu kambuh lagi penyakitnya. Bahkan sembilan orang kusta yang tidak tahu terima kasih di Lukas 17 juga tidak kambuh penyakitnya. Tapi zaman sekarang sering sekali ada orang yang katanya mengalami kesembuhan ilahi. Tapi lalu kambuh kembali penyakitnya. Ini omong gosok. Ini pasti bukan kesembuhan ilahi. Tapi kesembuhan psikologis. Tuhan Yesus sembuhkan. Langsung sembuh. Sempurna. Hal ini perlu kita pahami. Perlu kita mengerti. Supaya kita tidak mudah ditipu dengan berbagai macam fenomena. Berbagai macam kesaksian. Kesembuhan ilahi. Yang marak terjadi sekarang ini. Yang sebenarnya adalah kesembuhan ilahi yang palsu. Kesembuhan ilahi yang palsu bisa datang pertama dari setan. Yang kedua itu bisa karena rekayasa atau tipu-tipu. Seperti banyak terjadi. Ada pendeta yang bikin acara kekair kesembuhan ilahi. Tapi dia sementara dia akan naik di panggung. Penerima tamunya sudah terima orang. Begitu terima ibu baju kuning. Ibu sakit apa? Oh saya penyakitnya sudah paru-paru sudah sekian tahun ini. Nah lalu aser mengantar dia duduk di pojok sana. Tapi mereka sudah pakai radio konek ke pembicaranya. Ada seorang ibu baju kuning duduk di pojok sana. Sudah kanker. Sudah paru-paru tujuh tahun. Begitu penghutbanya naik. Lalu dia mulai bahasa roh. Lalu dia beri biar Tuhan bicara pada saya. Ada seorang ibu yang telah mengalami paru sakit paru-paru tujuh tahun. Sudah keliling ke dokter dan dokter sudah angkat tangan. Tuhan berkata bahwa hari ini engkau ada di sini. Engkau berbaju kuning di pojok sana. Orang itu tidak merasa bahwa Tuhan sedang menjama dia. Banyak rekayasa. Seperti itu terjadi. Bisa dari setan. Bisa dari rekayasa. Tapi bisa juga efek psikologis. Sugesti. Kenapa bisa begitu? Coba lihat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti ada orang-orang yang bisa disembuhkan dengan hati yang gembira. Tapi ini berlaku untuk sakit yang sebagai efek psikologis. Kalau sakit yang tidak ada urusan psikologis tidak bisa. Kamu coba jatuh motor tudang patah. Coba bergembira. Karena Alkitab bilang hati gembira adalah obat manjur. Coba lu gembira. Saya lihat tulang bisa sambung atau tidak. Lu mau bergembira bagaimanapun tulang tidak bisa sambung. Tapi ada sakit-sakit yang diakibatkan oleh efek psikologis. Misalnya orang terlalu takut. Atau orang khawatir. Atau orang marah. Orang sedih. Orang benci orang lain. Dendam orang lain. Itu urusannya psikologis. Maka dia bisa mengalami sakit fisik. Menyembuhkannya bagaimana? Cukup hati yang gembira adalah obat manjur. Dan cipatkan suasana psikologis. Dimana orang dibawa pada suasana trans. Dua hal bisa menyebabkan suasana trans. Peranan musik. Peranan kata-kata. Itu penting di dalam sugesti. Makanya juga ada word faith movement. Gerakan kata-kata iman. Begitu musik sudah bunyi dengan keras. Sebuah puji-pujian sudah naikkan. Saya tumpangkan tangan. Katakan pada Yesus. Saya sudah sembuh. Katakan saya sudah sembuh. Katakan maka yang sakit. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Haleluya. Saya sembuh. Secara psikologis bisa langsung. Tapi nanti pulang di rumah. Waktu suasana transnya turun. Dan dia berada dalam keadaan normal. Dia mulai merasakan bahwa sakit pinggangnya kembali. Kakinya kembali lemah. Urat-uratnya kembali tegang. Kambulah penyakitnya. Tapi sudah terlanjur bersaksi. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Begitu penghutbahnya pulang. Dia mati. Di dalam semua kasus penyembuhan yang Yesus lakukan. Dia cukup letakkan tangan. Atau sepatah kata sembuh. Dia tidak pernah menciptakan suatu suasana psikologis tertentu. Suasana trans tertentu. Membawa para pendengarnya. Atau orang-orang sakit. Pada suasana trans. Baru memberikan penyembuhan. Gak pakai acara dorong-dorongan. Kesembuhan ilahi. Yang sejati. Bukan efek psikologis. Bukan juga sugesti. Penciptaan suasana trans. Yang adalah kesembuhan ilahi yang palsu. Yesus melakukan kesembuhan. Dan sempurna. Camkan ini baik-baik sebagai ciri-ciri kesembuhan ilahi. Yang Alkitabia. Supaya kita jangan tertipu. Kenapa? Karena saya sudah bilang tadi. Mujisat bergerombol masih akan terjadi satu kali lagi. Dan itu sebagai tanda akhir jaman. Tapi seperti tiga gerombolan mujisat yang pertama. Musa, Yosua, Elia, Elisa, Yesus dan para rasul. Itu dari Tuhan. Gerombolan terakhir. Datang dari nabi-nabi palsu. Matius 24, ayat 24. Sebab mesias-mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat. Mujisat, mujisat. Sehingga sekiranya mungkin. Mereka menyesatkan banyak orang. Jangan terlalu gila pada mujisat. Nanti kamu disesatkan. Percayalah. Mujisat masih ada. Kalau Tuhan mau. Percayalah Tuhan bisa bikin mujisat untuk kamu pribadi. Sikalau dia menghendakinya. Walaupun dia tidak selalu menghendaki. Karena dia punya tujuan yang lain. Mungkin lewat sakit-penyakit itu atau penderitaanmu. Dia bekerja mendatangkan kebaikanmu. Atau bahkan dia bisa mendatangkan kemuliaan. Bagi namanya melalui sakit-penyakit. Melalui penderitaanmu. Melalui kesulitannya. Namanya bisa dipermudahkan. Adalah keajaiban ketika orang sakit disembuhkan dan memuji Tuhan. Tapi adalah keajaiban yang lebih besar. Orang sakit tidak disembuhkan. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Biarlah belajar dari kesembuhan yang Yesus lakukan. Supaya kita peka terhadap tanda-tanda zaman. Yang semakin nyata di depan kita.